Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biodata dan agama Ida Iyasa menjadi pembahasan menarik yang akan diulas dalam video kali ini. Ia diketahui merupakan seorang model sekaligus artis peran yang sudah aktif di dunia hiburan Indonesia sejak 1983 silam. Memiliki nama asli Ida Albertina van Suchtelen van de HR. Ida Iyasa merupakan seorang artis keturunan Belanda-Jepang Indonesia. Ayahnya AJC van Suchtelen van de HR adalah keturunan Belanda-Jepang. Sedangkan ibundanya Thelma mempunyai darah Belanda dan Solo. Ia diketahui lahir di Swindere, Amsterdam, Belanda pada tanggal 14 Mei 1963. Masa kecil dan remajanya bahkan dihabiskan di Belanda saat usianya 17 tahun. Tepatnya pada 1980, ia dan kelima saudaranya diajak ke Indonesia dan tinggal di kediaman kakek dari ibundanya. Saat ayah dan saudaranya hendak kembali ke Belanda, Ida Iyasa memilih untuk melanjutkan pendidikannya di SMA Tarakanita I. Ida Iyasa juga sempat mengambil kursus bahasa Indonesia di Indonesia Koles menariknya. Selama dirinya belum lancar berbahasa Indonesia dan bermain film, suaranya yang kental dengan logat Belanda tersebut terpaksa digantikan oleh pengisi suara. Usai menyelesaikan sekolahnya, pada 1983 Ida Iyasa diketahui menikah dengan seorang pria bernama Esa Putra. Ia bahkan memutuskan untuk berpindah agama ke Islam dan mengganti namanya menjadi Ida Aisyah. Setelah menikah, ia pun melahirkan buah hatinya yang pertama bernama Randy Rasul Syah Putra pada 1984. Dua tahun setelah kelahiran anak pertamanya, Marta Tilaar memperkenalkan sosoknya pada majalah. Bahkan wajahnya kerap muncul di sampul majalah tersebut. Seringnya wajah cantik Ida Iyasa muncul di majalah, membuat sutradara Selamet Raharjo meliriknya, hingga memberikan nama panggung Ida Iyasa. Bahkan ia langsung meminta Ida Iyasa untuk bermain dalam film garapannya, yakni Kodrat pada 1986. Usai film tersebut diputar, tawaran semakin banyak menghampiri Ida Iyasa. Bahkan ia juga sempat menjadi bintang iklan sabun mandi, hingga pernah tampil bersama aktor Hollywood. Pada 1990, ia pun memutuskan untuk vakum selama dua tahun dari industri hiburan lantaran melahirkan anak keduanya, Kama Bhaskara Syah Putra. Setelahnya, ia langsung tampil bersama Roma Irama dalam film Nada dan Da'wah dan Tabir Biru, serta bermain dalam sinetron Salah Asuhan. Tak lama setelahnya, yakni di 1994, Ida Iyasa pun kembali melahirkan anak ketiganya yang diberi nama Remi Zard Adiputra. Meski vakum demi mengurus anaknya, wajah wanita yang kini sudah berusia 60 tahun itu masih tetap menghiasi layar kaca lantaran ia merupakan bintang iklan. Ida Iyasa sendiri sempat vakum sembilan tahun dari dunia hiburan dan memilih bekerja sebagai seorang public relation. Namun, di 2007 ia kembali muncul dan bermain di film garapan sutradara Rizal Mantovani berjudul Kuntilanak 2, Kuntilanak 3, hingga yang terakhir saja dah kabah. Saat ini, Ida Iyasa diketahui sudah memiliki empat anak. Anak terakhirnya diketahui bernama Badra Rahadiputra. Alohualam Bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!